selanjutnya pertanyaan masih berupa SMS dari 0813 1573 sekian-sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fikum Fikum barakallah Ustadz seringkali akikah ditunda karena kesempatan terkait dengan acara mengundang kerabat teman bahkan keluarga dari kampung pertanyaan saya Ustadz yang pertama kambing hasil sembelihan diperuntukkan untuk siapa? apa sama dengan pembagian hewan kurban yakni sebagian disedakakan ke fakir miskin kerabat dan sebagiannya dimakan kemudian yang kedua apakah disyariatkan acara akikah mengundang orang yang sama dengan pesta pernikahan syukran Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah seyogianya waktu akikah tidak mengalami penundaan karena alasan untuk menjaga atau menyesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh karib kerabat, tetangga atau semisalnya karena waktu akikah adalah waktu yang mudayak waktu yang sangat terbatas berbeda dengan waktu walimah kita boleh memilih kapan waktu yang tepat untuk melakukannya tetapi waktu akikah waktunya terbatas yaitu pada hari ketujuh dari kelahiran yang telah ditetapkan oleh Nabi alaih salatu wassalam maka seyogianya waktu kita menyesuaikan dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi salallahu alaih salam tersebut bukan waktu akikahnya yang menyesuaikan waktu kita dan saat ini Alhamdulillah sangat mudah karena inti daripada akikah itu adalah penyembelihan kambing dan pemotongan rambut maka penyembelihan kambing dan pemotongan rambut tetap dilakukan pada hari ketujuh adapun syukurannya untuk mengundang orang maka boleh kita tunda boleh kita tunda di hari ke delapan hari ke sembilan hari ke sepuluh saat ini Alhamdulillah ada ya alat-alat yang dapat mengawetkan atau menyimpan daging sembelihan seperti prezer dan semisalnya sehingga kemudian baru dikonsumsi ya pada tanggal atau pada hari ke delapan hari ke sembilan dan seterusnya karena maksud daripada akikah adalah bukan acaranya oleh sebab itu akikah tidak mesti mengundang orang sebagaimana ditanyakan akikah tidak mesti mengundang orang daging akikah boleh didistribusikan dalam keadaan mentah seperti misalnya daging kurban mau didistribusikan dalam keadaan mentah belum kita masak boleh hanya sannya sunnahnya bahwa daging akikah tulang benulangnya itu tidak dipotong-potong ya sunnahnya daging akikah tulang benulangnya tidak tidak dipotong-potong tidak dicincang tapi kemudian dilepaskan dari sendi-sendinya adapun kemudian jikalau kita sajikan dalam bentuk makanan siap saji maka itu lebih baik ya lebih baik karena hal itu lebih meringankan beban kaum fukoro atau orang-orang yang mengkonsumsinya boleh juga akikah didistribusikan dalam bentuk makanan siap saji mungkin dalam bentuk nasi kotak begitu ya langsung diantar ke rumah-rumah tetangga boleh ya dia adalah bukan merupakan sebuah keharusan harus mengundang orang dan pendistribusian daging akikah dia lebih longgar ketimbang pendistribusian daging kurban kalau daging kurban kita bagi menjadi tiga ada yang kita konsumsi ada yang kita hadiahkan dan ada yang kita sedekahkan daging akikah ini dia lebih longgar Imam Ahmad ketika ditanya tentang masalah ini beliau mengatakan yang penting tidak dimakan semuanya maksudnya tidak dimakan oleh pemiliknya semuanya ya ada yang disedekahkan tetapi kemudian presentasenya adalah dikembalikan kepada kita sekalian Wallahu ta'ala alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati